Mengapa harga BBM Malaysia lebih murah daripada Indonesia Bensin RON95 yang dijual di Malaysia ini paling mendekati dengan Pertamax Yang hanya memiliki RON92 Dan jalan dekat Indonesia ini dia bukan macam Malaysia Macet kau sebagai orang Malaysia yang tak biasa main horn ya Eh tak biasa main horn Nah nak bagitahu yang kau nak potong Awkward lah sebenarnya Salah satu benda yang aku rasa menarik Hai hello guys Assalamualaikum 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 Semuanya apa kabar ya Teman-teman saudara sahabat semuanya Semoga selalu dalam keadaan baik Dan semoga selalu dilimpahkan rizikinya Amin amin Ya robal alamin Oke guys berbicara mengenai berkendara ya Ataupun motoran ataupun nyetir mobilan gitu ya Itu pasti menyeronokkan guys ya Apalagi kita di tempat yang baru Dan vibes nya itu pasti ada gitu loh Pasti dapet Jadi kita akan tengok guys Gimana ini perasaan orang Indonesia Naik motor di Malaysia Dan naik mobil di Malaysia Apakah dia merasa heran Ataupun wow Sebab kalau diikutkan guys ya Jalanan di Indonesia dan di Malaysia itu Pasti ada perbezaannya ya Sebab memang di setiap negara ini Ada undang-undangnya sendiri Dan ada tata cara kelolanya sendiri Dan pasti itu adegan menyebabkan keunikan Ataupun memberikan pengalaman yang sangat berharga ya Bagi pengendara itu tersebut Jadi korang guys yang mau ke Indonesia Boleh lah kalian nanti nak drive disini Ataupun mencoba nyetir mobil disini Ataupun naik motor disini guys ya Dan aku pula Kalau di Malaysia pun Aku suka guys Nyetir disana kan Jadi kita mendapatkan Suasana yang baru Ataupun mendapatkan pengalaman yang baru guys ya Oke guys Mari sama-sama kita tengok video yang satu ini guys ya Dimana pengalaman orang Indonesia itu Naik motor di Malaysia Dan nyetir di Malaysia guys Jadi bagi korang yang baru sampai di channel ini Tidak ada salahnya dong Tekan butang subscribe guys Let's go Oke guys disini ada salah satu tajuk yang cukup menarik ya Kalau gak motoran ke Malaysia Aku gak akan tahu Kalau Titik-titik gitu ya Dan ini mungkin bikers daripada Indonesia guys ya Dan Pastinya dia sudah Apa ya Sudah berkeliling lah ya Di Indonesia seperti apa Dan di Malaysia seperti apa Pasti udah banyak pengalamannya gitu loh guys ya Jadi sama-sama kita akan saksikan Videonya Let's go Kalau gak motoran ke Malaysia Aku gak akan tahu kalau Bebas motoran di tol Nah ini gratis bulan Yang boleh ngebut Ayo motoran ke sini Gak ada tambah ban Jangan yang Malaysia mulus dan rapi jadi ban lebih awet Aku gak pernah bocor ban selama di Malaysia Maupun juga di Thailand Bensin murah cuma 6 ribuan per liter Malaysia adalah negara Asia Tenggara Dengan bensin termurah Banyak jajanan enak di pinggir jalan Aku tiap keluar parkiran umum Selalu nungguin tukang parkir Eh ternyata di Malaysia Gak ada kang parkir guys Jadi Kapan kalian mau motoran ke Malaysia Nah let's go guys ya Let's go guys ya Satu itu Motor boleh masuk tol Itu adalah salah satu yang Pengalaman yang Tidak apa ya guys ya Tidak bisa kita dapatkan Kalau kita tidak datang ke sana gitu loh guys ya Sebab kalau di Indonesia Memang tidak boleh guys Langsung tidak boleh Motor masuk tol ya Yang boleh itu cuma kenderaan Kenderaan roda 4 gitu guys ya Dan roda banyak juga boleh gitu loh guys ya Tapi kalau roda 2 tidak boleh Dan disana Ternyata tidak ada tambal ban Yes itu bener Dan kalau di Indonesia ini guys Sepanjang jalan itu Pasti kalian akan jumpailah ya Tambal ban gitu Itu bukan hanya tambal ban motor aja Jadi tambal ban mobil juga bisa gitu guys ya Dan kebanyakan sekarang ini tubeless lah Jadi lebih memudahkan untuk menambal ban Kita tidak usah Apa ya Ambil ban dalam gitu Macam zaman dulu itu Tapi ada juga sih Sesetengah orang yang masih memakai Ban seperti itu guys ya Dan disana Tidak ada Kang parkir Nah Itu Memang bener guys ya Kalau kita naik motor Kita letak di mana-mana Rata-rata gitu Tapi biasanya ada disediakan tempat parkirnya sendiri Tapi itu gratis ya Tapi kalau di mall kita masuk Itu bayar juga sih menurut aku Betul gak Kalau aku pernah naik motor Masuk Times Square Itu ikut Jalan itulah Itu masuk Itu membayar guys Tapi kalau di Nak pergi Apa ya Supermarket Macam Gede-gede itu memang tidak ada yang membayar guys Tapi kalau disini Kita makan Parkir Contohnya lah Aku keseharian ini ya Keseharian Kalau kita pergi mana Itu parkir terus guys Parkir-parkir dan parkir Dan itu Mengeluarkan budget juga sih sebenarnya Tapi ya Apa boleh buat Memang itu ada di Indonesia Seperti itu gitu guys Kita tidak bisa Menyamakan lah Sebab setiap negara ini Pasti ada hal-hal unik tersendiri Gitu guys ya Dan disana lagi itu Bensin murah Yes Itu murah banget ya Rp6.000 kok Itu dapat Rp95.000 guys Kalau di Indonesia itu Cukup mahal juga sih Rp10.000 untuk Pertalite guys Dan Konon katanya Rp95.000 dengan Pertalite itu Lebih bagus Rp95.000 gitu guys ya Dan ya cukup menarik ya Pengalaman abang ini Ya kalau tidak Motoran kesana Pasti tidak akan tahu Hal-hal unik tersebut Gitu loh guys Oke ini ada salah satu video ya Cukup menarik ya Yaitu Orang Indonesia Nyewa mobil di Malaysia Untuk travel gitu ya Jadi sama-sama kita akan play videonya Let's go Hari ini mobil sewaanku dateng Ini Piro 2 Alza Aku sewa 24 jam Syaratnya adalah punya International SIM Kalian perlu kasih paspor kalian ya Foto Terus kemudian Akun sosial media kalian Plus juga Kalian perlu kasih uang jaminan Sekarang kita lagi di jalan Ini sewa mobil di travel oka Jadi berdua puluh panjang Harganya Rp1.200.000an Nah nanti kita diminjuin kartu ini Touch and go namanya Ini bisa minta isi po bensin Untuk kita mau naik power Sekarang kita lagi wati way ke gas station Waktu pas dateng mobilnya Itu bensinnya tinggal sedikit banget Jadi akhirnya kita harus isi bensin dulu Ternyata isi bensin disini tuh Harganya lebih murah Daripada Indonesia Ini aku isi shell yang Rp95.000 Ternyata cuma Rp2.000.000an Per liternya Murah kan Abis gitu kita mau top up Kartu touch and go Itu kayak kartu e-toll Kalau di Indonesia Jadi bayar tol Bayar parkir Pake kartu touch and go Bisa top upnya Itu kalau gak salah Cuma di 711 sama di Watson Oke kita langsung menuju ke Genting Jarak dari hotel berjaya Times Square Kuala Lumpur Ke Genting sekitar 1 jaman Dan ongkos tolnya Pulang pergi sekitar Rp25.000.000an Nah kalau kalian lewat tol itu ada Macem-macem gate nya Ada ya gate RMID Ada yang gate untuk touch and go Jadi gak boleh salah gate ya Tolnya itu berbukit Karena ke Genting itu juga merupakan Berang bukit Tapi Lancar perjalanannya Terus kemudian Trafik disini tuh Sopan-sopan Karena jalan lakson Sekarang udah sampe nih Di Genting Kita mampir dulu ke Genting Premium Outlet Nah untuk tour disini Next part ya Oke guys Ternyata dia juga merasa Harga minyak murah banget gitu loh ya Dan Pengendara disana tuh Sopan-sopan guys Ternyata memang salah satu Pengalaman yang cukup menarik ya Untuk abang ini ya Dan demikian lah ya Sarat-saratnya untuk sewa mobil disana Itu ya harus deposit dulu Dan memang harus meninggalkan Apa ya Identitas kita lah at least ya Ada media sosial kita atau apa Kalau kita lari kan boleh dicari gitu ya guys Dan ternyata abang ini juga merasakan Hal yang sama Seperti abang rider tadi ya Bahwa disana itu Walaupun di bandar itu Sopan gitu loh Tidak ada hon-hon apa Dan harga minyak memang murah Guys Jadi sama-sama kita akan tengok ya Perbandingan minyak Indonesia dan Malaysia itu Bedanya itu berapa sih ya Jadi sama-sama kita akan saksikan videonya Let's go Mengapa harga BBM Malaysia lebih murah daripada Indonesia Diketahui Harga bensin terbaru dengan oktan 95 atau Ron 95 Dijual di Malaysia seharga RM 2,05 Atau setara dengan Rp 6.990 per liter Meski memiliki oktan lebih tinggi Bensin Ron 95 yang dijual di Malaysia ini Paling mendekati dengan Pertamax Yang hanya memiliki Ron 92 Sementara Pertamax Pertamina Memiliki kandungan lebih rendah lagi Yakni hanya Ron 90 Seperti halnya Indonesia Pemerintah Malaysia juga memberikan subsidi pada produk BBM-nya Namun bedanya Indonesia memberikan subsidi pada produk BBM Dengan kualitas lebih rendah Seperti solar subsidi Dan memberikan kompensasi pada bensin Dengan nilai oktan atau Ron 88 Alias premium Selain subsidi Kebijakan perpajakan di Malaysia lah Yang semakin membuat Mengapa harga BBM Malaysia lebih Oke guys Ternyata memang beda banget ya Yaitu Ron 95 aja itu di atasnya Pertalite Ya Ron 95 ini seperti Pertamax guys Dan biasanya aku menggunakan Pertalite Itu pun harga dia 10 ribu Dan kalau Ron 95 itu harganya Cuma 6 ribuan guys Jadi murah banget Bro Sebab itu rame orang biasanya Kalau ke Malaysia itu tiba-tiba ngisi bensin loh Murah banget gitu loh Beda banget Padahal sama-sama disubsidi Tapi kalau di Indonesia ini Subsidinya itu lebih ke harga yang murah gitu ya Kualitas minyak yang lebih murah gitu guys ya Ternyata itulah Kalian beruntung banget bro disana ya Apalagi ini Kalau pilihan raya Ada yang menang Nak turunkan harga minyak Malam itu juga Gila guys Apapun semoga anda mendapatkan Apa ya Pemimpin yang lebih baik lah guys ya Oke lanjut Kita akan next ya Jadi sama-sama kita akan saksikan pula Orang Malaysia Naik motor di Indonesia Apa yang dia rasakan Pengalaman apa pula yang dia alami guys ya Oke ini abang Khairul Jamain ya guys ya Pasti kalian sudah tau lah semua ya Youtuber ini Kondang ni guys ya Mari kita play Let's go Last to wave Misi kita orang adalah Untuk road trade Naik motor dari Medan Pusing Dan Natal Bar Sampai balik-balik ke airport So total dia adalah 750 kg 750 kg Oh my god 6 hari coy Sakit Dah lama tak naik motor Dan jalan dekat Indonesia ni Dia bukan macam Malaysia Highway dekat Malaysia Motor boleh lalu Tapi dekat Indonesia tak boleh Kereta je boleh lalu Dan Medan adalah sama dengan kota-kota lain Kota-kota yang ada dekat Indonesia So memang crowded pack Macet kau sebagai orang Malaysia Yang tak biasa main horn ya Tak biasa main horn Nak beritahu yang kau nak potong Awkward lah sebenarnya Salah satu benda yang aku rasa menarik Okay jalan tu dua line je Tapi aku tak tahu macam mana Diorang boleh muat Diorang boleh menyelit Jadi empat line Yang tepi-tapi kat longkang ni pun Motor boleh jalan lagi Aku macam Wah impressed Okay lah kita orang Malaysia takut-takut lah Macam Eh boleh lepas ke ni Bila aku berhenti je Motor kat belakang horn Suruh jalan Padahal macam sempit gila Itulah vibe Indonesia Yang aku inginkan sebenarnya Dan satu benda yang aku perasan Makanan murah Sangat-sangat murah Aku boleh dapat ayam penyek RM4, RM5 Indomie Ayam pun dalam RM4, RM5 Yang mamat tak boleh Mamat suju RM8 lah Aku tak tahu lah sebab Setengah orang Tak boleh makan Kedai-teki jalan So macam aku As a backpacker ni Yang mana murah Yang itulah aku berdari Sebab itulah The level of kesedapan Dan itulah Sebab Indonesia Cangka kau pergi Indonesia Kau makan dekat hotel So baik kau pergi Indonesia sebenarnya Aku suka Indonesia ni Sebab diorang Membutuhkan 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 Memerlukan Sebab tu lagi lah Membutuhkan Membutuhkan antara satu sama lain Eko-sistem dia Satu lagi benda yang menarik Aku baru tahu Dekat Indonesia Ada liter ingin Yang masih kita orang stay hotel Tau lah Yang masih hotel dekat liter ingin Dekat konsentri Dan memang ada orang ingin Dan ada jual nasi kandang juga Itu yang kempas Ada jual roti canai juga Ada eh Dan dia different sikit Daripada Malaysia Dan memang banyak Indian Dan dia unik dia Indian dia tu Memang cakap Indo Cakap Indonesia So memang rare lah Kalau kau tanya aku kan Indonesia ni kau pergi mana-mana pun Memang parking kau kena bayar Tiba-tiba orang ni Tiba-tiba takde orang ni Kau naik je atas motor Kau hidup ni motor Dia tiba-tiba orang datang Abang Parking 2,000 Aku macam Wow Tapi sebenarnya inilah ekosistem Ekonomi diorang Diorang mencipta Perkerjaan Yang sebenarnya tidak perlu pun Tapi mereka memerlukan Untuk memenuhi ekosistem Antara satu sama lain Macam parking Apa-apa Apa semua Dekat-kala kat Malaysia Macam tak perlu pun Orang jaga sini Dah ada orang jaga Tapi mereka perlu Untuk memberi rezeki Kepada orang lain Aku cuma macam Oke ini tidak ada orang Kita sampai satu misi Ke Indonesia Tegel-tegel parking Tak celah-celah Yang tak ada orang jaga Tapi semua ada orang jaga Itulah uniknya Indonesia ni Wonderful Indonesia Wonderful Indonesia Oke guys Ini abang Khairul jama'in ya Dan dia selalu Travelling Dan backpackers ya So pengalaman beliau Di Indonesia ni cukup banyak Sebab dia hampir merata Indonesia juga Pergi guys ya Dan ini tempatnya Dia di Medan Dan naik motor itu 750 km Gila Sakit buntut aja Jelas sakit lah Dan itu pengalaman beliau itu Cukup ini ya Tentang orang parkir Dan memang beze banget Dan vibesnya Kalau orang Malaysia Naik motor di Indonesia Pasti akan rasa Apa ya guys ya Rasa Takut-takut gitu lah Sebab nak memotong Semua itu kan Dia jalan dia sembit Nah seperti yang dijelaskan Abang Khairul ni Memang bener banget Itu real Indonesia Gitu loh Dan kalau di Malaysia Mungkin naik motor Lebih sopan Gitu lah ya Dan tidak pernah Mendengarkan horn Tapi kalau disini Kalau kalian Nak pilih jalan nih ya Contohnya jalan sudah sempit Apalagi ada lubang situ Kita nak konek kiri Kan nak konek kanan Macam itu Kita setengah-setengah gitu Horn udah melambak Bro Di belakang ini Sudah tantin-tantin gitu guys ya Itu perbezaannya ya Dan untuk makanannya Katanya disana Ini di Medan Lebih murah guys ya Dapat 4 ringgit Kalau di Malaysia Mungkin 7-8 ringgit gitu ya Dan juga Tukang parkir ini Dimana-mana Merata-rata Tukang ngamen Dan itu memang Salah satu ekosistem Ekonomi gitu loh guys Bener juga Apa yang dibilang Abang Khairul ini Tapi kalau di Malaysia Memang tak ada lah ya Orang ngamen Tapi aku rasa Orang ngamen ini Biasanya ada guys Di kedai makan Apalagi di area KL Contohnya Kampung baru Dan lain sebagainya Kedai-kedai makan gitu Tapi dia stay di satu tempat Contohnya di sudut situ Dia stay di situ Tapi kalau disini Ngamennya itu beda bro Dia datangi Setiap meja Dia datangi Ngamen gitu Blah-blah-blah Sih lah 1000-2000 Kayak itulah Kalau tukang parkir disini itu Minimal 2000 guys Nah itu minimal ya So ya guys Demikian lah ya Pengalaman orang Indonesia Driving di Malaysia Ataupun naik motor di Malaysia Vibesnya juga Apa yang dialami Dia utarakan di video itu Dan sebaliknya guys Orang Malaysia Naik motor di Indonesia Vibesnya seperti apa guys Jadi untuk kalian Boleh lah Traveling ya Boleh menikmati Ataupun Boleh merasai lah At least merasai Oh naik motor di Indonesia Ternyata kayak gini Naik mobil di Indonesia Ternyata kayak gini Gitu guys ya Jadi sama-sama Sebab kita ini Berjiran aja ya Kita deket So apa salahnya gitu loh ya Orang Malaysia Datang kesini Untuk menikmati Suasana disini Menikmati jalan raya disini Dan orang Indonesia pula Sebaliknya Datang ke Malaysia Untuk menikmati jalanan Malaysia Nyetir disana kayak gimana Harga makanan seperti apa Dan untuk menurut Abang Khairul tadi Harga makanan di Indonesia Lebih murah cuy Di Medan tentunya ya Dan disitu juga ada Little India Dan Bagusnya Ini orang-orang India itu Berbahasa Indo Yes memang orang Indonesia nih guys ya Kita itu diutamakan Untuk berbahasa Indonesia Bahasa nasional kita Adalah bahasa Indonesia Sebab itu Ramai Cina Yang tidak boleh Bahasa Mandarin guys Itu beda sama Di Malaysia kan ya Jadi apapun Thank you guys Untuk yang nonton video ini Yang klik video ini Menonton sampai habis Jadi Jumpa di next video guys Untuk orang yang ada Referensi Ataupun video-video Yang menarik Untuk kita bahas Di channel ini Silahkan komen di bawah Ataupun bagikan link Di Instagram Adbangre 2019 Apapun Selamat berbahagia Selamat berhujung minggu See you in the next video guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian berbahagia guys Bye bye